Wuh lelah, apa amat cuy? Enak ya, cuy? Hmm... Gak ada duanya. Wah, iyalah. Emang kan tiba-tiba ngatu-atu di baginya. Dagingnya ini ya bener-bener smokey banget. Dapet banget rasanya. Dia itu bukan yang smokey gimana gitu. Dia smokey-nya enak, ada rasanya. Nah, Pak, ini sehari berapa korsi burger yang mau beli? Ya, kita kalau untuk bikin ya bisa di atas ratusan lah. Ratusan? Ratusan. Tapi kalau weekend, kita lumayan di atas mungkin dua kali ratusan lagi. Tuh! Wah, keren banget. Gimana kagak kaya, ya kan? Sante aja, bro. Ya, gak maksudnya. Tuh! Kayak ngebul-ngebulnya. Kasih ruput. Terus, ngelirin banget. Gurih banget. Hmm, pedes. Gurih. Asinnya pas. Terus ke harinya kerasa banget. Sehari habis berapa porsi? Biasanya kalau weekdays, kita bisa di 150 sampai 200. Satu porsinya? Satu porsinya berapa? Satu porsinya range-nya berapa? Range-nya dari 35an sih, Kak. Oh, 35an. Tuh, coba tuntung. Satu hari bisa ngabisin 200 porsi. Kalih aja. Selamat siang, Sobat Untung. Happy weekend! Kali ini, Inyong dan Zoe akan mencari ide bisnis lagi nih. Tapi kira-kira mau kemana ya mereka? Yuk ikutin Inyong dan Zoe mencari ide bisnis. Sampai kaget HP kelempar, kan? Apaan? 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 Jangan ninggalin begitu, dong. Saya keder menindir, nyari parking. Sampai kaget HP kelempar, kan? Apaan? 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 Jangan ninggalin begitu, dong. Jateng-jateng marah-marah. Jateng-jateng marah-marah. Apaan? Ya bukan begitu. Kan nyari parking disini susah. Nyarga bersono-sono, dong. Harusnya aku yang marah. Marah-marah apa ya, bang? Biarin aja. Gede kok kalau gini mulu, Ami Zoe. Gede banget, kenapa tau? Apa marah-marah, mas? Kak, Kak. Kak Nyong. Itu burger saya, mas. Burger saya. Burger bapak? Bapak, 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 Bapak. Lo bisa coba, lo bisa makan. Mau dibalikin. Ya udah gak apa-apa deh. Lanjut aja. Ganti dah. Ganti dah. Kok aku yang ganti? Yuk yang makan. Ngomong apa kalau bukan burger, doi? Terus tadi aku ngomong itu burger apa? Kakak mau mangap, langap longo aja. Lanjut aja. Lanjut, gak usah, gak usah. Banyak amat. Gak usah. Ada lagi? Enggak, ini kebetulan kan burger memang punya aku. Ini Bapak? Bapak, bagaimana ini burger begini? Iya. Iya, ini kebetulan memang usah aku. Jadi lanjut aja makanannya. Iya kan? Tapi nanti bantuin timku ya. Wah, pas banget ini Bapaknya punya ternyata. Iya. Namanya siapa, Pak? Yunanto. Yunanto? Iya, Yunanto. Saya Zoe, Pak. Ini kayak nyong, Pak. Oh gitu ya? Saya nengok, topi, Pak. Masa? Sama ya? Mirip. Itu pakai topi gitu. Ini kebetulan kan saya mejoinnya emang dari UMKM, Pak. Iya. Nyari ide bisnis. Kerjaan saya kelalang, keliling ini nyari ide bisnis, usaha. Nah, Sobat Untung juga lebih bener nonton. Kan bisa jadi ilmu juga buat Sobat Untung. Oke. Jadi dia pada tau nih. Buat orang-orang yang baru mau bikin bisnis atau bisnisnya masih baru tuh. Pas banget. Jadi saya boleh nih belajar bikin. Boleh. Nah, buat Untung. Pas banget kan. Kita nggak usah pakai ngider-ngider lagi. Saya marah-marah foto yang ditemuin di sini tuh. Benar sekali. Jangan ide bisnisnya. Nah, jangan pakai yang mana-mana. Ikutin kita ya. Ya. Karena kita ini. UMKM. Usaha Minim. Untungan maksimal. Untung, untung, untung. Nah, jadi ini nih. Bantuin tim saya dulu ya. Ngangkut kayu. Ngangkut kayu saya bikin burger atau bikin patung? Ya, ini metodenya pakai bara api kayu bakar. Jadi kita value-nya memang dimasak pakai tradisional cooking. Jadi pakai kayu bakar. Lah kok burger dibakar? Nah, itu bikin smoke rasanya lebih oke. Oh, jadi udah rasa smokey-smokey-nya di patty-nya gitu ya, Kak? Iya. Ini value-nya. Yang bikin kita beda ini. Oh, Sobat Untung. Ternyata pas saya makan emang ada wangi-wangi. Kayunya kayu apa, Pak? Ini jenis kayu buah-buahan. Gretnya bisa dipakai rabutan nomor satu. Ada apel, macem-macem. Oh, ini rabutan? Kenapa kok nggak pakai kayu jati, Pak? Kenapa kok harus kayu yang ada buah-buahnya? Liatan ya, Pak? Kayu jati itu ada kandungan terpentin atau minyak. Jadi nggak bagus buat aroma petis. Oh. Jadi bener-bener kayu yang natural dan efeknya bisa bikin blue smoke. Blue smoke? Warnanya itu putih agak biru. Karena kalau salah kayu, salah penanganan bikin starter wood fire-nya. Ada kemungkinan tiga jenis asap. Hitam bikin pahit, putih bikin sangit, blue smoke. Itu yang pengen kita capai dengan kayu musuh. Oh. Berarti dia nanti ada aroma khususnya ya? Iya, ada aroma natural smoke-nya. Wah, itu Sobat Untung. Kayaknya keren banget nih. Iya. Ayo, bantuin ke dalam yuk. Sobat Untung, kebul firewood burger milik Bapak Yunanto ini punya ciri khas loh. Karena pembuatannya dibakar di atas arang kayu. Sehingga menghasilkan cita rasa yang H. Wah, unik juga ya. Hmm, penasaran kan? Seenak apa sih burgernya? Ikutin Inyong dan Zo, yuk! Oh, ini tempatnya pak ini? Oke, iya ini tempatnya. Ini taruh dimana? Ini tungku. Ini namanya tungku. Buat proses cooking tradisional. Pak, ini mah ukuran kamar saya segini pak. Bahasa? Iya. Bahasa kayak gini. Ini saya taruh di situ belum? Gak apa-apa, ayo taruh. Oh, taruh sekarang? Langsung aja ya pak berarti? Gini. Ini ya? Takut saya bro. Ini buat apa pak ini? Ya, ini grill buat masak. Petisnya. Oh. Daging grill? Iya. Kalau ini pan grill buat manggang rotinya atau ban. Oh, di sini roti. Ini daging? Iya. Oh, ini dia pakenya anu barahnya ya pak? Iya. Jadi ini proses biar kebakar. Nanti kalau udah turun jadi barah. Maur kemarin. Baru kita ambil pakai alat. Tersonoin. Tersonoin. Tapi ini sari ngabisin berapa kayu pak? Ini ya lumayan kita. Tapi kalau jenis kayunya lumayan keras kayak gini. Awet ya? Ini awet. Barahnya awet. Barahnya awet. Nah pak, ini kayu kan keras-keras gede-gede. Iya. Ini sampai dia bisa jadi barah. Arang bergolong. Ya kan untuk starternya kan kita pakai. Flash fire ini. Flash fire. Jadi cepat kebakar. Terus nanti kalau udah matang. Terus udah ada fire wood coalnya. Tinggal kita turunin gitu. Oh, di ayak-oyak. Nanti udah. Ini yang udah matang banget nih. Coalnya. Kalau udah matang kan turun aja nih. Iya, turun gimana pak? Tuh. Tuh. Wow. Siapa siapa? Didorong gitu ya pak? Iya, digoyang-goyang aja. Nanti ada yang turun. Oh iya bener. Tuh. Oh sobat untung. Jadi merutuk dia ke bawah. Kita tinggal geser kemarin ya pak? Tinggal digeser. Oh tinggal digeser gitu aja ya. Iya, kebul. Pak ini nama burgernya. Apa sih dibacanya? Fire wood burger specialist kebul. Oh kebul. Kebul dari kebul ini. Asuknya gitu pak? Iya, kebul kan dari bahasa Jawa. Namanya kebul itu. Kebul gitu ya. Ini dia mulai bakar nih ya pak ya. Ini udah mulai bisa buat proses masak. Nah ini apa kayak begini? Buat masak dagingnya ya pak? Oke, langsung kita cihat ya. Aduh pak, dagingnya pak. Dagingnya mana pak? Yuk, masak yuk. Pak ini dagingnya bikin sendiri? Iya, petisnya. Giling gitu? Iya kan. Wow. Jadi kita itu menghindari daging yang di frozen karena tetap akan ada penurunan kualitas. Oh vitaminnya hilang ya pak? Gravy juicy atau sari pati dagingnya yang kayak darah merah itu hilang. Padahal itu justru malah kandungan proteinnya. Ada dagingnya di sini? Iya ini. Jadi masih merah. Dan dibikin satu hari bikin, satu hari jual. Jadi fresh. Seminimal mungkin kita menghindari bahan baku kita frozen. Wow. Untuk pembikinan patinya itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Nah kita punya alat yang satu jam aja bisa produksi 5000 pieces. 5000 pieces? Nah otomatis. Jadi lebih hegenis. Nah itu sobat untung. Oh ada lagi juga tuh sobat untung. Ini dagingnya daging apa pak? Sapi? Daging sapi. Sapi local apa? Impor. Impor. Biasanya impor dia dari mana pak? Ya Australia. Oh Australia. Ya bener nih. Amerika. Tapi lebih banyak dari Aussie memang. Nah ini proses di apa ini namanya pak? Ya ini namanya proses grill. Grill? Di grilling. Jadi proses masaknya pakai firewood coal atau bara api kayunya. Hmm jadi asep tuh ya. Liatin asepnya. Asepnya. Ya ya rada biru ya. Blue agak smoke. Ya ya ya. Ini prosesnya berapa lama pak kalau begini? Ya kurang lebih 7 menit sampai 10 menit udah mateng. Oh gak lama juga ya ternyata. Ya pasti berubah warna kalau udah mateng ya pak? Ya udah. Kalau itu pasti bro. Ya. Kalau dimasak pasti berubah warna lah. Nah ini sobat untung yang bikin unik di burger kebul ini. Pemanggangan petinya menggunakan kayu dari pohon buah rambutan. Bukan kayu sembarangan kan? Sehingga tidak menghasilkan rasa yang pahit dan sangit pada petinya loh. Wah. Nah pak ini proses apa pak namanya pak? Ya ini namanya proses dressing ya. Dressing? Dressing ya. Banyak udah di toss. Setelah itu baru ditimpa pakai patis yang udah di grill. Baru permintaannya kalau ada request cheese. Baru di atasnya kasih cheese slice. Emang disini menunya apa aja pak? Nah menunya ada tiga. Bee burger, cheese burger, sama double cheese burger. Double cheese burger. Jadi cheese nya ada double? Double semua ya. Cheese nya dua, double atau patis nya juga double. Oh gitu ya? Nah ini apa pak ini? Nah ini kondimen atau isian standar untuk burger. Burger namanya S-Bird kalau di supermarket elite kalau di pasar tradisional namanya selada kepala. Selada kepala ya. Atau head lettuce lah. Oke siap guys. Selada. Nah terus tadi selada kepala abis itu apa lagi pak? Nah ini. Ini kita mengembangkan sendiri namanya dill pickle. Dill pickle. Dill pickle kayak lagu ini ya bukan? Dill pickle itu proses fermentasi timun menggunakan berain atau air garam non-udium dengan bahan tambahan herb. Atau rempah-rempah. Prosesnya fermentasi dengan suhu di bawah 25 derajat celcius. Kurang lebih bisa dipanen umurnya kelima atau kelima baru sempurna seperti ini. Apa itu? Kayak apa pak? Wow, gede banget. Ini direndem dia? Iya. Ini namanya dill pickle. Berarti ini semua homemade dia? Iya. Gak ada yang sama pak? Iya ini sendiri kita. Berarti ini isiannya yang tadi ya pak? Baru diiris-iris? Baru diiris-iris. Oke siap. Ini apa ini? Susu apa pak? Mayonnaise itu. Bener gak pak ini mayonnaise? Iya. Ini kita juga bikin sendiri homemade mayonnaise. Kita fresh umurnya cuma 28 jam. Karena kita. Iya. Ini kita bikin dari kuning telur. Iya. Terus ada mastad. Terus ada vegetable oil. Nah kita bikin per hari. Oh per hari. Jadi langsung habis gitu ya pak? Karena kita pengen acuannya lebih freshness. Oh. Lebih segar. Oke. Nah pak itu tadi kagak pakai anu ya? Saya lihat mentega. Oh. Enggak. Mentega untuk dibantos. Itu memang banyak yang pakai. Tapi kalau di kita. Iya. Memang sengaja kita gak pakai. Karena saya gak mau ada bau margarin yang merusak. Kita rasa ini? Petis yang dari semuk. Natural semuknya. Oh. Nah sekarang saya pengen nyoba nih. Oke. Ini sini bagaimana pak? Nih sobat untung saya pengen. Oke. Apa itu? Ada. Oh kejunya ya? Kejunya. Nah. Nah sobat untung. Patty nya udah mateng. Sekarang kita patting burgernya ya. Yang gampang banget buat dilakuin loh. Tinggal masukin aja keju, patty, pickle, dan mayonaise. Taraaa. Jadi deh burgernya. Pak. Ini kan saya baru nyat-nyat doang. Ini saya pengen ngerasain lagi nih. Oke. Tadi saya kasih kamera dimakan. Yaudah siap. Ayo. Tadi ada apa aja? Yaudah nanti kita anter. Pokoknya tak bikinin yang cheeseburger. Yang double. Oh double. Siap. Ya udah. Aku juga mau sing double pak. Oke siap. Aku mau ke API pak. Enak ini rasainnya. Nah sobat untung. Abis ini saya pengen ngerasain nih. Burgernya ya. Yang double-double. Tuh saya double si. Aku juga double. Tau gak kenapa? Soalnya patinya dua kejunya juga. Enak banget. Gimana rasanya. Saya juga udah mulai penasaran. Kemana-mana. Terus tonton UMKM. Pak saya tunggu disana ya. Siap. Oke nanti diantar ya. Jangan lagi pergi. Pak makasih siap pak. Ikut kita ya tungguin ya. Hei. Lahap amat cuy. Enak ya Ju. Hmm. Gak ada duanya. Wah. Iya lah. Emang kan tiba ngatu-atu di baginya. Dagingnya ini ya. Bener-bener smokey banget. Dapet banget rasanya. Dia itu bukan yang smokey gimana gitu. Dia smokey nya enak. Ada rasanya. Lahap amat makannya guys. Bener. Enak ya. Berasa banget semok-semoknya. Berasa banget semok-semoknya.